Timun Emas mencari obat-obatan herbal di tengah hutan Dia membantu Buto Ijo mengobati lukanya Lalu dia membalur kaki Buto Ijo yang terluka Buto Ijo pun berterima kasih pada Timun Emas Lalu dia berlutut di hadapan Timun Emas Dan menyuruhnya meletakkan tangan di kepalanya Hubungan mereka semakin akrab Lalu Buto Ijo mengenalkan namanya Begitu juga Timun Emas Lalu Timun Emas mengajak Buto Ijo untuk ke sungai Untuk membersihkan badannya Lalu Buto Ijo bertingkah lucu Hal itu membuat Timun Emas tertawa Setelah selesai mereka menemukan jejak kaki kedek Bebek peliharaan Timun Emas Mereka pun memutuskan untuk mencarinya Namun Timun Emas menyuruh Buto Ijo Untuk merapikan penampilannya Agar kedek tidak ketakutan saat melihat Buto Ijo Dia mengajarkan cara jalan Buto Ijo Agar tidak menyeramkan Dia juga mengunci rambut Buto Ijo Dan meletakkan bunga di rambutnya Melihat perlakuan Timun Emas kepadanya Buto Ijo tidak bisa berbuat apa-apa Semakin lama Buto Ijo bisa berjalan normal Dan tidak menyeramkan lagi Hal itu kembali membuat